Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara melakukan usulan RKBMN 2025 Di SIMAN DGKN Langsung saja teman-teman coba kita praktikan caranya Ada pun langkah yang harus dikerjakan oleh Satkan antara lain Yang pertama pastikan untuk update plugin Perencanaan sudah menggunakan versi yang terbaru Nanti silahkan di cik di WIP SIMAN DGKN-nya Untuk alamatnya bisa dilihat disini teman-teman Yang kedua lengkapi data detail komposisi pegawai Plugin identitas komposisi pegawai Tambah data isi tahun anggaran 2023 Tiga melengkapi data plugin Master Asit antara lain SPSK Bangunan, Gadung Perkantungan, dan Bangunan Tengah Negara Foto BMN yang diusulkan dalam RKBMN untuk pemeleraan Jika teman-teman ingin mengusulkan barang pemeleraan atau asit Harus wajib mengupload foto terlebih dahulu di Master Asit Jika tidak diupload, fotonya tidak bisa dilakukan cetak RKBMN-nya Data ruangan apabila terdapat rencana pengadaan Penguang persidangan atau tahanan pendidikan Empat, melakukan perentaman SKPSP di plugin Wasda Jika belum, SKPSP-nya tidak bisa dilakukan Usul RKBMN pemeleraan Akan berwarna merah Untuk update plugin, nanti silakan di-check Contohnya, di web SIMAN DGKN-nya Loginnya bisa menggunakan akun Google Ataupun dengan user SIMAN Satkar masing-masing Di menu unduh Pilih plugin pengguna Silakan nanti di-check apa yang terbaru Di sini, tanggal 2 Agustus 2023 Rilis plugin pengencanaan 4.08.0A Silakan nanti di-click untuk mengunduhnya Tinggal di-click saja Untuk check look-nya Atau pengubahannya di sini Silakan nanti dibaca sendiri, teman-teman Kita langsung buka SIMAN DGKN-nya Di sini kami langsung login SIMAN DGKN-nya Untuk meng-update plugin Caranya Remove terlebih dahulu plugin lama Silakan nanti dipilih plugin apa yang di-remove Setelah itu klik update plugin Dengan mendownload terlebih dahulu file-nya Di web SIMAN DGKN tadi Cara teknis untuk melakukan Atau mengajukan usulan RKBMN di SIMAN DGKN Kurang lebih sama dengan tahun yang lalu Untuk langkahnya, yang pertama kita isi Identitas terlebih dahulu Klik plugin identitas Komposisi pegawai Kita tambah data Pastikan tahun anggaran 2023 Silakan nanti diisi Komposisi pegawainya Sesuaikan dengan Satkar atau kantor masing-masing Jenis kantor Di sini kantor kami Sekolah atau madenasa Kami pilih non-pelayanan Di sini untuk pegawainya Yang ada kami cuma isulan 4 Satu orang Gulungan 3 Moin maaf Gulungan 4 14 orang Gulungan 3 ke bawah Silakan nanti disesuaikan saja Teman-teman dengan Satkar-nya masing-masing Tipenya Jika tidak salah Untuk madenasa Yang non-pelayanan Biasanya I2 Kita simpan Oke pastikan sudah termisi Yang 2023 nya teman-teman Ini Untuk melakukan pengubahan Tinggal klik ubah data Jika ada kesalahan Ini kita tetap saja teman-teman Mudah saja ini Kita lanjutkan Ke menu Tab plugin Pengencanaan tadi Untuk melakukan usulan MKBMN tahun 2025 Klik menu Permohonan pengencanaan Klik tambah Pastikan tahun anggarannya 2025 Klik simpan Oke disini teman-teman Untuk usulan MKBMN Banyak pilihannya Ada pengadaan Dan ada pemenyaraan Untuk pengadaan Disini bisa tanah dan bangunan Rumah negara Ini alat angkutan Ini BIIS Apa teman-teman Singkatannya Silahkan nanti dicari Ini bangunan pendidikan Jika tidak salah Ini AU Apa Nanti silahkan disesuaikan Teman-teman Dengan jenis pengadaan Yang ingin di Usulkan Atau diajukan MKBMN nya Kami contohkan disini Yang paling Umum Atau paling sering Satkar Biasanya Mengajukan Usulan Pemenyaraan Teman-teman Kami ambil Yang paling umum Saya teman-teman Pilih Pemenyaraan Oke Silahkan Untuk pemenyaraan ini Generate nya Bisa menggunakan MKBMN Selesai Jika MKBMN Selesai Teman-teman Ini paling mudah Biasanya Ini yang Tahun lalu Jika Menggunakan MKBMN Selesai Tinggal dipilih Teman-teman Kalau Contohkan Yang menggunakan MKBMN Selesai Kita pilih Terlebih dahulu Oke Ini paling mudah Teman-teman Nanti silahkan Langsung Dicitak MKBMN nya Jika Menggunakan MKBMN Selesai Generate nya Biasanya Teman-teman Jika tidak bisa Dicitak Ada yang kurang Seperti foto Dan lain sebagainya Ini kami Tutup saya Teman-teman Jika Teman-teman Ingin Menggunakan Yang master Asset Ingin yang lain Kita Generate Kita kembali Menggunakan Master Asset Kita pilih Teman-teman Kami contohkan Yang menggunakan Master Asset Kita Yes Ditunggu Teman-teman Untuk Mengambil Datanya Jika Datanya Banyak Barangnya Atau Assetnya Tergantung Juga Nanti Dengan Koneksi Internet Di tempat Masing-masing Ini Teman-teman Sudah Muncul Recordnya Atau Datanya 1.000 1.000 Data Jika Kurang Teman-teman Nanti bisa Diklik Tampilkan Lebih Banyak Di bagian Ujung Ini Teman-teman Semua Data Dari Master Asset Untuk Pemiharaan Masuk Namun Ini Tidak Bisa Diusulkan Semua Jika Tidak Dilengkapi Foto Tadi Beserta Iska PSP BMN Tidak Bisa Citar Langsung Karena Fotonya Di tempat Kami Ini Sebagian Tidak Ada Untuk Menambahkan Foto Nanti Silahkan Masuk Ke Menu Master Asset Untuk Videonya Sudah Kami Sampaikan Terkait Cara Mengupload Gambar Atau Foto Di Master Asset Silahkan Nanti Dicek Di bawah Di deskripsi Video ini Kami Cantumkan Link Youtube Disini Disini Kami Contohkan Yang Mudah Saya Cara Memperl Teng Saja Kami Perteng Teng Di sini Ini Checklist Jika Perteng A Nanti Semua Seperti Ini Kita Close Semua Barang Nanti Akan Tampil Termasuk Yang Tidak Teng Checklist Ini Checklist Otomatis Ada Checklist Otomatis Ada Yang Kosong Nanti Silahkan Dilihat Disaatkan Masing Masing Kita Kepun Misalnya Ingin Mengajukan RKBMN Tadi Dengan Menggunakan Masjid Asset Kita Checklist Supaya Mudah Kami Checklist Barang Yang Check Check It Yang Ini Kita Close Kami Perteng Menggunakan Ini Ditampil Namun Ini Tidak Bisa Dicitak Langsung Karena Tadi Ada Yang Tidak Ada Fotonya Ini Ada Ketanggangan Terdapat Sesuatu NKBMN Pemiharaan Yang Masih Belum Memiliki Foto Canggangan Manciknya Lihat Di sini Ini Kelihatan Jumlah Fotonya 00 Berarti 0 Jika Satu Seperti Ini Berarti Ada Isi Fotonya Sebanyak 1 Oke Jadi Canggannya Teng Teman Harus Dilengkapi Fotonya Tengah Bidah Hulu Kami Contohkan Yang Ada Fotonya Saja Kami Pelten Lagi Kami Hapus Yang Tidak Ada Fotonya Cara Uncheck Barangnya Di sini Kita Hapus Hapus Saja Kami Menggunakan Pelten Pengkuri Barang Digunakan Sendiri Asik Kami Hilangkan Oke Ini Cara Menghilangkan Teman Kita Uncheck Barang lagi Sama Caranya Seperti Tadi Pengkuri Barang Nanti Silahkan Disesuaikan PC Kami Hilangkan Kita Simpan Jika Kita Checklist Satu Satu Tengah Tengah Lama Bisa Juga Nanti Dicyklis Satu Satu Tengah Tengah Dihilangkan Checklist Nya Ini Kami Menggunakan Ini Saya Tengah Seperti Sebagai Contoh Saja Bangkuri Barang Lagi Kami Hilangkan Yang Pengentang Kita Simpan Oke Kami Sisai Yang Laptop Dan Bangunan Gedung Untuk Laptop Ini Juga Ada Yang Tidak Mempunyai Foto Kami Hilangkan Checklist Yang Tidak Punya Foto Ini Yang Punya Foto Cuma Satu Untuk Laptop Kita Hilangkan Ini Kami Lakukan Manual Saja Menghilangkan Checklist Tinggal Diklik Kita Checklist Yang Beda Lalu Kita Perteng Lagi Yang Ini Teman Oke Kita Hilangkan Lagi Kita Perteng Lagi Teman Jangan Dikembalikan Perteng Pilih Yang Checklist Oke Ini Sisa Laptop Yang Ada Putunya Cuma Satu Tadi Ini Bisa Dicitak Cetak RK BMN Oke Teman Ini Sudah Bisa Ditangani Nanti Klik Kuasa Pengguna Barang Atau Kuasa Kepala Kantor Ini Laptop Masuk Satu Seperti itu Cara Menambahkan Untuk Yang Di Luar RK BMN Selesai Saratnya Tadi Harus Punya Foto Tengah Bidah Hulu Barengnya Untuk Yang Lainnya Setelah Itu Tinggal Cetak Seperti Ini Nanti Masuk Ke Dokumen Tinggal Lakukan Tambah Untuk Melakukan Upload Pernahatangan Siapa Disini Silahkan Nanti Di Upload Biasanya Untuk Jenis Dokumen Ada Tiga Sangat Pengantar RK BMN Nya Tadi SPTGM Yang Umum Biasanya Ada Tiga Sangat Pengantar RK BMN Nya Dan SPTGM Di Upload Satu Satu Bahkan Disesuaikan Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Tanggal Berapa Berarti Biasa Tinggal Diklik Cari Pilenya Upload Nanti Jika Sudah Selesa Semuanya Tinggal Klik Ajukan RK BMN Yang paling mudah Untuk Pemerhaan Tinggal Pilih Yang RK BMN Selesai Yang Tahun 0 Saja Jika Tidak Ingin Menambahkan Barang Dari Master Asset Sekarang Seperti itu Tuan Maaf Jika Ada Soalan Semoga Ada Manfaat Nya Akhir Kata Bila Taufiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Ta'ala Tetang Tung 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 Terima kasih.